Selamat siang Pemirsa IDX Channel, Anda kembali dalam IDX First Session Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Prisa Somodatu, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama Pemirsa Anak Usaha Bakri & Brothers, PTF, Maksud kami VKTR, Teknologi Mobilitas TBK, melakukan Inisial Public Offering atau IPO sebanyak 20% saham. Dana IPO ditargetkan mencapai Rp1,13 triliun dan aksi melepas saham ini untuk ekspansi bisnis di bidang kendaraan listrik. Anak Usaha PT Bakri & Brothers TBK, PTVK, Teknologi Mobilitas TBK, bersiap menggelar penawaran umum perdana atau Inisial Public Offering dengan melepas Rp8,75 miliar saham baru. Dengan kisaran harga IPO sebesar Rp100 hingga Rp130 per saham. Persiaraan membidik adalah segar hingga Rp1,13 triliun. VKTR yang bergerak di bidang kendaraan listrik ini catat akan melepas 20% saham dari modal yang ditempatkan dan setor penuh setelah IPO. Periode book building berlangsung dari 26 Mei hingga 31 Mei 2023. Sedangkan jatuh pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, VKTR akan mencatatkan sahamnya pada tanggal 16 Juni 2023. Dalam prospektus, VKTR akan menggunakan 39,93% dana dari IPO untuk belanja modal atau capital expenditure termasuk pengembangan satu fasilitas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kemudian sebanyak 24,67% dana IPO akan digunakan untuk pembangunan satu fasilitas baru produksi motor listrik. Sekitar 11,59% akan diserap oleh anak usaha perseroan PT Bakri Otoparts dalam bentuk penyertaan modal. Sementara itu sebanyak 2,49% akan digunakan VKTR untuk pelunasan utang. Selanjutnya 44,61% akan digunakan VKTR untuk modal kerja dalam rangka menuhi kebutuhan operasional. Antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bes listrik, trek listrik, dan sepeda motor listrik yang akan dijual kembali kepada pelanggan. Terima kasih telah menonton!